Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Hari ini kita akan membahas video Photoshop Dan pembahasan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara menggunakan action Dan pembahasan action kali ini Bagaimana cara membuat efek komik Seperti ini Ini seperti ini Ini gambar aslinya seperti ini Jadi efeknya seperti ini Kita akan coba buat Kalau kita buat manual Efek seperti ini Memerlukan waktu yang sangat lama Biar cepat kita bisa menggunakan action yang ada di Photoshop Baik, kita mulai saja Bagaimana cara membuat action komik Pertama, Anda harus memiliki sebuah foto yang ingin dibuat action komik Saya menggunakan foto ini Sebelumnya foto ini kita akan sedikit Kita setting sedikit Karena warnanya ini agak-agak gelap Kita akan sedikit terubah Cara merubahnya Seperti apa? Pilih menu image Adjustment Saya menggunakan level Oke, seperti ini Saya geser ke sini Yang sebelah kanan Geser ke sini Yang ini saya geser ke sini Saya kurangin Saya ginikan lagi Oke, cukup seperti ini Oke, selesai Berikutnya adalah bagaimana cara memasukkan actionnya Karena kalau tidak dimasukkan actionnya ke dalam Photoshop Anda Anda tidak dapat menggunakan atau membuat efek komik Cara meloot actionnya seperti apa? Oke, kita akan bahas Langkah pertama Anda buka dulu jendela actionnya Windows Klik Windows Action Atau ALT F9 Jadi seperti ini akan tampil sebuah jendela Action Cara memasukkannya Kebetulan saya sudah saya masukkan Ini adalah action saya Cara membuat efek komik Cara Anda memasukkannya gimana? Klik ini Di sudut kanan atas Klik ini Atau ikon ini Klik Baru Pilih load action Pilih actionnya Seperti ini Baru di load Saya tidak akan saya load Karena saya sudah meloot Di sini Atau memasukkannya ke dalam Photoshop saya Seperti ini Ini saya cancel saja Jadi action ini akan tampil Terus atau tampil selalu di Photoshop Anda Kecuali Photoshop Anda Anda uninstall Atau Anda menginstall ulang Photoshop Jadi actionnya akan Hilang Oke Seperti ini Sudah kita load ya Nanti Anda dapat mendownload Actionnya Dan link downloadnya ada di kolom deskripsi pada video ini Jadi jangan khawatir akan saya kasih linknya Dan itu gratis Oke kita mulai saja bagaimana cara Membuat efeknya Kita kembali ke lembar kerja kita Seperti ini Kita kembali Ini saya Geser ke sini saja Seperti ini Berikutnya adalah Anda klik tombol start Start di sini Baru Anda klik ini Kalau saya buka start ini Ini rentetan kerjanya Atau Step Langkah-langkah membuat actionnya Di sini Berikutnya Klik tombol play Apply Proses pembuatan efek komiknya akan berjalan Oke Kalau Anda menemukan pesan seperti ini Kalau Anda pilih continue Dia akan melanjutkan Karena proses actionnya stop di sini Stop di sini Oke Kalau Anda pilih stop Anda dapat mengurangi Atau menambahkan seleksi yang ada yang ini Karena seleksi ini sudah ditentukan Oleh actionnya Tapi Anda dapat mengurangi Atau misalkan di sini nih Ada seleksi yang tidak perlu Misalkan di sini tidak mau saya seleksi Anda pilih stop saja Anda pilih stop Anda bisa buang ini seleksi yang ada di sini Atau seleksi-seleksi yang tidak perlu Dengan apa? Dengan tool ini Quick selection tool Quick selection tool Kalau mengurangi tekan ALT pada keyboard Bisa disapukan di sini Kalau misalkan mau dikurangin Kalau menambahkan seleksi Bisa kita tambahkan seleksi seperti ini Jadi begitu Misalkan menambahkan seleksi seperti ini Kalau mengurangi itu ALT Tinggal dikurangi seleksinya Jadi seperti itu Gitu ya Jadi kalau menekan ALT Itu ini Di sini Tandanya mengurangi Kalau ALT yang dilepas Dia kembali ke Menambah Atau menambah seleksi di sini ALT itu berubah sini Jadi mengurangi Kalau dilepas ALTnya Dia menambah Jadi seperti itu Berikutnya Tekan Play kembali Play lagi Nah di sini Anda diminta Untuk memasukkan Memasukkan sebuah Poin Radius Standarnya itu adalah 8 Yang paling kecil itu adalah 4 Dan maksimalnya 128 128 piksel Kita buatkan standar dulu aja Yang 8 Oke saya buat 8 3 kali 3 kali memasukkan Poinnya Kita buat sama saja 8 juga Sekali lagi 8 juga di sini Oke Berikutnya Ini kita default saja Ini Radius dan thresholdnya Kita default saja Kita oke saja Oke Tunggu sebentar Prosesnya akan Dikerjakan oleh Protosoft Nah Pada Level ini Pada level ini Kita bisa menentukan Kita bisa menebalkan Dan Menipiskan Garis ini Biasanya kalau Comic kan agak-agak tebal Kita geser saja Kesini Ini saya geser Kesini juga Ini saya geser Kesini juga Ini agak tebal Ini garisnya Sudah selesai Terus di oke Ini udah jadi Berikutnya di stop Nah Ini adalah Dengan poin 8 Dengan poin 8 Ini yang udah jadi Ini yang sebelumnya Seperti ini Ini yang sudahnya Jadi Nah Kita akan coba Membuat poin yang lebih besar Tadi kan 8 ya Itu menentukan titik ini loh Titik Apa namanya ini Haltonnya ini Nah titik ini ya Oke Oke Kita buat lagi nih ya Ke actionnya Start lagi Baru saya play lagi Continue Yang ini Tidak saya stop Saya continue saja Karena saya Maunya Seleksinya Yang udah ada Seperti ini Terus saya Continue Ininya kita Tinggikan Tadi kan 8 ya Yang ini tadi 8 Ini kita tinggikan Menjadi Misalkan 20 Oke Disini saya samakan 20 juga Oke Disini saya samakan Juga 20 juga Terus saya Oke kembali Ini default saja Terus saya Oke Sebentar Harap bersabar Nah Ini garisnya kita tebalkan Atau kita kasih terang Oke Oke Nah ini yang 20 Ini yang 20 Ini yang 8 Tergantung Tergantung sesuai dengan Keinginan Anda saja Sebenarnya Berikutnya Saya pilih Poin yang paling kecil Saya kembali ke lembar kerja Masternya Saya apply lagi Disini Continue Sabar Sabar Dan sabar Continue lagi Poin paling kecil Itu 4 Oke Ini 4 lagi Oke lagi Ini 4 lagi Oke Sebentar Oke ini default saja Tidak perlu dirubah Radius dan thresholdnya Saya oke Sabar ya Oke Nah Pada level Kita Terangkan juga Oke Nah ini hasilnya Perbedaannya Ini yang 4 Seperti ini Ini yang 4 Poin 4 poin tadi Yang thresholdnya Apa namanya Hallstone Maaf Hallstone nya Ini 20 Dan ini 8 Sesuai dengan keinginan Anda Jadi Anda Maunya yang mana Nah berikutnya Cara buat efek Gini Efek tulisan Seperti ini Bukan efek Si kita Apa namanya Menambahkan tulisan Seperti ini Saya pilih Yang 8 Poin ini saja Tool nya Ini Tool nya Pilih Ellipse Tool Ellipse Tool Warnanya Apa Kita kasih warna Hitam Saja Hitam Oke Dibuat Begini Oke Dia akan Menciptakan Sebuah layar Baru Namanya Ellipse 1 Ellipse 1 Seperti ini Kalau misalkan Kurang Naik Bisa kita Naikkan Rubah dulu Menjadi Move Tool Kita geser Ke atas Seperti ini Seperti ini Cukup Nah Berikutnya Layar ini Kita ubah Menjadi Klik kanan Pada layar Ellipse 1 Restress Layar Membuat Begini Sudut Begini Kita Menggunakan Ini Pen Tool Pen Tool Klik disini Klik tahan Eh mohon maaf Bukan klik tahan Klik disini Baru klik lagi disini Baru disini ditahan Klik tahan Untuk membengkokannya Nah Begini Berikutnya Ini kan Ada Panah Apa namanya Node bantunya disini Untuk memutuskan Tekan alt Baru klik di titik disini Klik gitu ya Jadi putus Baru klik disini Klik lagi disini Klik tahan Baru dibengkokkan Seperti ini Baru kita seleksi Klik kanan Klik kanan Gitu ya Pilihnya adalah Next Selection Radiusnya 0 Oke Nah ini Ini untuk Menumpahkan Kesini Menumpahkan Kesini Tekan Alt Tapi diubah dulu nih Karena kan warna hitam nih Disini kita ubah dulu Kita balik Ini Foregroundnya warna hitam Tekan alt Baru del Jadi seperti ini Oke Saya Hilangkan seleksinya Ctrl D pada keyboard Ctrl D Nah ini udah tersambung Seperti ini Nah Kalau Memperhatikan disini Ini kan Dalamnya warna putih Luarnya yang hitam Nah itu Buatnya gimana Cara buatnya sih Begini Tekan Ctrl Baru di klik disini Di layar ellipse 1 Bukan di textnya Tapi di kotak sini Klik gitu ya Dia akan terseleksi Seperti ini Kita akan membuat Seleksi ke dalam Caranya Sudah terseleksi Seperti ini Pilih menu Select Modi Pilihnya yang Contrates Seperti ini 30 atau 40 Kita buat 40 saja Baru saya Oke Masuk ke dalam Seperti ini Baru ditumpahkan Dengan warna putih Nah ini dibalik Ini Dibalik dulu Dibalik Foregroundnya Kita kasih warna Putih Dibalik begini Baru tekan ALT DEL Pada keyboard Terisi lah Menghilangkan seleksinya Ctrl D Pada keyboard Oke Seperti itu Selesai Baru kita buat tulisan Menggunakan Ini Icon Atau tool yang Ada gambar Atau tulisan T Gambar T gitu ya Horizontal Tipe tool Klik disini Saya pilih Apa namanya Size nya Size nya Saya pilih 48 saja Font nya Bada boom Saya klik disini Saya petikan Oh Mohon maaf Saya belum menentukan warna Warnanya disini Warna merah Oke No Comment Seperti itu Kayak artis-artis juga lah Oke Biasa kesini Kalau kurang besar Kita besarkan Centang ini Show Transform Control Atau Control T pada keyboard Akan ada node Seperti ini Ini untuk membesarkan Dan mengecilkan Tekan shift Kecilkan Set Tarik begini Set Set Baru di Centang Kita kasih Apex shadow Apex shadow Disini Disini FX ini Atau style Add layar style Pilihnya yang drop shadow Pilihnya yang drop shadow Ini ada shadow nya sini Bisa ditambah Size nya Oh Mohon maaf Disini aja kita tambahin Nah Begitu Oke Seperti ini Kalau sudah Di Oke saja Nah Nah Inilah hasilnya Bagaimana cara membuat efek Komik Pada Foto kita Atau image kita Dengan menggunakan Photoshop action Gimana Cukup mudah bukan Dan cepat ya Nah itulah Tutorial Saya kali ini Bagaimana cara membuat Efek komik Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya Atau Anda yang belum Berlangganan tutorial saya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di Tutorial-tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda